Halo guys selamat datang di channel Banggogi aku mau tunjukkan tutorial bikin topper topper dari coklat ya untuk hiasan kue ulang tahun dan sekalian cara menggunakannya guys ya Oke caranya seperti ini coklat yang sudah saya tim caranya seperti ini kita bentuk dulu di sebuah alas ok oke guys ya setelah kita bentuk lalu pakai ini ya pakai tusuk gigi sama ini sama kayu tang kayak es krim kubatnya seperti ini ini versi aku guys ya selamat menikmati oke hasilnya seperti ini guys dan setelah dibentuk lalu dimasukkan di dalam pendingin sampai dia keras ya atau di kulkas lanjut kuenya saya udah cover sebelumnya dan tinggal aku cover dengan cream team ya guys ya saya lapikan dulu oke langsung aja ya ini aku cover lagi dengan cream team selamat menikmati oke aku sisihkan dulu yang ini guys ini aku sisihkan dulu berikutnya aku ambil lagi aku rapikan berikutnya masih dengan warna yang sama ya cuma nanti aku tambahkan warna-warna yang lain aja di bagian hiasan-hiasan warnanya nanti guys ini aku sisihkan lagi berikutnya ini cream warna pink ya dasarnya dan ini warna ungu guys ada 4 kue yang saya dekor dan dengan tema yang hampir sama semirip-mirip semua warna temanya cuman menarik hiasannya guys ini sangat menarik hiasan yang aku buat ini oke lanjut ini aku yang pertama aku kasih motif seperti ini di bawahnya guys ini warna ungu oke jadi seperti ini dan ini aku kasih pink di bawahnya mentuk dengan cara yang sama juga oke berikutnya yang ini lainnya nah caranya ini aku tarik ke atas ya ditempelkan ujung pisau polisnya ke kuenya lalu ditarik ke atas dari bawah bagian kue dan hasilnya seperti ini ya ini beginilah penglihatannya ini udah jadi dan yang ini lain lagi guys dan yang ini lain lagi guys yang ini luar bawahnya itu kayak berlapis-lapis gitu aku kasih ya ini warna pink lalu aku kasih biru nanti setelah itu pink biru kasih langsung di berikutnya aku kasih lagi pink di bawahnya ini hanya sekedar hiasan aja ya pokoknya supaya kue bentuknya itu tidak membosankan jadi harus cari akal lain supaya menarik perhatian orang si pembeli oke udah guys ya ini udah ini yang tadi yang aku cetak pertama tadi itu udah keras jadi kalau keras bisa diangkat ya untuk toporan ini speed 1M yang aku pakai disini diatasnya seperti di bawahnya aku kasih juga dan diatasnya aku tambah lagi di bawahnya juga ini speed bunga ya guys ya aku kasih di bawahnya lagi buat hiasan aja nih ya pokoknya di speed speed aja berikutnya aku tambah sprinkle jadi aku pasang mainan diatasnya jadi guys hasilnya seperti ini oke berikutnya guys ini aku kasih speed speed diatasnya seperti ini jadi bercepat sekali lihat sekali tiga aja saya dekor guys ya seperti ini pokoknya berikutnya aku pasang coklat topper yang aku bakal kita tinggal tancap-tancap gitu aja yang mana menurut kita layak ditancap seperti ini pasang sesuai kebutuhan mudah-mudahan kalian tidak bosan melihat setiap kontennya aku ya guys ya nah ini aku tambah sedikit ini dari fondant aku pakai cetakan di bagian hiasan seperti ini guys oke ini udah mulai jadi tinggal dipasang sprinkle di bagian depannya aja boleh di sekeliling juga boleh untuk menghemat di bagian depan aja saya pasang oke aku pasang satu persatu mainannya yang pertama ini guys ini temanya frozen oke ini udah jadi dan yang kedua ini masih frozen tapi dengan mainan yang berbeda temanya jadi sebenarnya seperti ini guys dan yang ketiga yang keempat dan terakhir ini kuda pony guys little pony oke hasilnya seperti ini jadi deh guys dan seluruh dan semua hasilnya begini guys jadinya oke semoga kalian suka dengan hiasan ini guys semoga kalian tidak bosan melihat setiap karya-karya saya guys ya yang belum subscribe bantu di subscribe yang belum like dan komen silahkan di like dan di komen ya jangan lupa di share juga guys supaya banyak teman-teman yang tahu ide-ide kreasi versi bugi seperti ini oke ya selamat menikmati